Kalau kalian punya mobil yang jarang dipakai di rumah, itu bisa jadi sumber pemasukan loh Gimana kalau mobilnya disewain aja? Nah, di episode kali ini saya akan membahas berapa kira-kira harga sewa mobil perharinya Bagaimana cara menyewakannya Dan apa saja tipsnya untuk memperkecil kemungkinan rugi Mau tau gimana caranya? Sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan like Karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan Buat yang mau belajar investasi, silakan klik link di deskripsi Dan masukkan kode ekstra untuk dapat welcome cashback 25.000 rupiah dari bibit Ada pilihan syariahnya juga loh Oke, yuk lanjut lagi nonton videonya Selamat menonton! Kalau teman-teman punya mobil yang jarang dipakai, kalian bisa mendapatkan keuntungan tanpa harus capek-capek Caranya adalah dengan menyewakan mobil tersebut Meskipun hanya punya satu mobil, tetap bisa disewakan Pangsa pasarnya biasanya adalah wisatawan, perusahaan yang butuh kendaraan operasional Atau orang-orang yang butuh kendaraan khusus untuk acara tertentu Jadi biasanya ada aja sih orang-orang yang memang butuh untuk menyewa kendaraan Supaya teman-teman punya gambaran kira-kira bisa untung berapa Berikut adalah harga kisaran sewa mobil perhari Bisa antara 350.000 sampai 2 juta sehari tergantung jenis mobil dan kapasitasnya Kalau mobil luxury, supercar, atau vintage tentunya bisa lebih mahal lagi Dan angka ini akan bervariasi tergantung kotanya Harga ini yang saya tunjukkan adalah harga rata-rata di Jakarta Untuk teman-teman yang butuh datanya silakan di-pause aja dulu videonya Tapi ini tidak berarti harga sewa akan 100% jadi keuntungan ya Karena kan kalian mesti bayar asuransi, maintenance Dan kalau menyewakannya lewat pihak ketiga, kalian mesti membayar komisi juga Nah sekarang pertanyaannya, gimana caranya menyewakan mobil nganggur? Cara yang pertama adalah dengan bekerja sama dengan mitra rental kendaraan yang sudah beroperasi dan punya pangsa pasar Kemudian kalian tinggal bagi keuntungannya Tapi kalian pilih-pilih juga ya perusahaan rentalnya Kalau bisa, yang lokasi pangkalannya itu ada di tempat strategis Bisnisnya sudah buka lama dan pastikan ada perjanjian tertulis juga Cara yang kedua adalah menyewakan lewat aplikasi yang mempertemukan pemilik mobil dengan yang mau nyewa Contohnya adalah aplikasi Trevo Kelebihannya si Trevo ini, semua pengguna yang mau nyewa sudah melalui proses verifikasi KTP, SIM, dan buku tabungan Mobil kalian juga akan dipasangi tracker GPS supaya keberadaannya selalu diketahui Kalian juga bisa membeli asuransi di sana untuk menanggung resiko kecelakaan, pencurian, bencana alam, dan tuntutan pihak ketiga Tapi kekurangannya, Trevo ini baru ada di beberapa kota di Indonesia Cara yang ketiga adalah dengan bergerilya dan menyewakan mobil secara langsung Misalnya melalui sosial media atau pasang iklan baik secara online maupun di koran Kelebihan menyewakan mobil seperti ini ya, kalian bisa dapat persentase keuntungan yang lebih besar Karena tidak harus membayar komisi Dan kalian juga bisa lebih selektif mau menyewakan kepada siapa Tapi ya berarti akan lebih repot untuk memanagenya Biasanya cara menyewakan secara langsung seperti ini bisa dilakukan kalau mobil kalian unik Misalnya mobil vintage Nah sekarang biar lebih objektif, mari kita bicarakan juga apa sih resikonya bisnis rental mobil Karena dengan menyadari resikonya, maka teman-teman juga bisa mengantisipasi untuk mengurangi resiko tersebut Resiko yang pertama adalah penipuan dan pencurian mobil oleh penyewa Untuk meminimalkan hal ini, saya sarankan teman-teman untuk memasang alat GPS pelacak di mobil yang akan kalian sewakan Resiko kedua adalah mobil mengalami kerusakan Ini bisa jadi karena kecelakaan atau memang akhirnya jadi cepat rusak karena dipakai oleh banyak orang Untuk mengatasi resiko ini, saya sarankan teman-teman untuk memiliki asuransi untuk kendaraan yang akan disewakan tersebut Jadinya kalau ada apa-apa, bisa klaim ke pihak asuransi Risiko selanjutnya adalah mobil digunakan lebih lama dari waktu perjanjian tanpa pemberitahuan alias telat dikembalikan Ya namanya juga di jalan ya, jadi memang ada saja kemungkinan customer terjebak macet Atau mungkin dia nyasar dan jadinya telat mengembalikan mobil yang dipinjam Biar teman-teman gak rugi, saya sarankan untuk membuat sewa perjanjian yang jelas dari awal Misalnya aja, penaltinya berapa nih per jamnya kalau telat Dan kalau kalian menyewakan lewat perusahaan rental atau aplikasi Biasanya mereka sudah menyertakan pasal ini Kalian tinggal double check saja surat perjanjiannya supaya bisa lebih yakin Risiko selanjutnya adalah mobil kembali dalam keadaan kotor Mungkin ini kayak masalah sepele ya Tapi untuk mereka-mereka yang baru menyewakan mobilnya Mungkin akan shock kalau melihat mobil kesayangan kalian jadi amburadul Saya sarankan ya, siap mental aja lah Kalau kotor ya, tinggal dibersihkan saja atau dibawa ke car wash Kalian bisa menambahkan penalti di surat perjanjiannya Kalau mobil kembali dalam keadaan tidak layak Atau kalian juga bisa menambahkan pasal bahwa tidak boleh merokok di dalam mobil misalnya Risiko selanjutnya adalah penyewa yang tidak bayar alias ngeplang Mungkin nggak? Mungkin aja sih terutama untuk penyewa jangka panjang seperti korporate Bisa jadi pas awal-awal bayarnya lancar Tapi kesana-sananya jadi nggak jelas Untuk mencegah hal ini Saya sarankan untuk menerapkan aturan pembayaran uang muka sewa di depan Serta ada tengkat waktu dan penalti finansial yang jelas Dan tentunya harus ada surat kontrak perjanjian hitam di atas putih Kalau-kalau sampai harus mengambil jalur hukum Oke sekarang mari kita bahas apa saja sih tipsnya Supaya bisnis rental mobil pemula bisa sukses Pertama-tama sebelum mulai menyewakan mobil Coba survei dulu berapa harga sewa mobil per hari Yang kira-kira masih menarik untuk penyewa Tapi kalian juga masih bisa untung Jangan pasang harga terlalu murah Karena nantinya kalian akan lebih susah untuk mendapatkan uang yang lebih banyak Kalau teman-teman menyewakan mobilnya lewat agensi rental mobil Saran saya jangan tanda tangan kontrak yang terlalu lama Cukup beberapa bulan aja dululah Ini untuk memastikan agensinya memang bisa dipercaya Dan apapun yang terjadi Jangan lupa harus punya surat perjanjian yang tertulis Jangan hanya lisan doang Dan teman-teman juga harus sangat berhati-hati Kalau mereka tiba-tiba meminta STNK atau BPKB Tips selanjutnya adalah pilih-pilih customer Bisnis rental mobil ini unik ya Karena nilai barang yang akan dipinjamkan itu jumlahnya lumayan besar Dan barangnya sendiri bisa bergerak Jadi ada resiko dibawa kabur Ini berbeda dengan menyewakan rumah misalnya Karena kalau rumah kan at least rumahnya gak akan kemana-mana Sebelum mulai bertransaksi Teman-teman bisa memperhatikan Bagaimana cara calon penyewa itu bersikap Tutur katanya gimana Dan kalian juga bisa tanya-tanya Tujuan mereka mau nyewa itu apa Kalian juga bisa minta mereka untuk menyerahkan bukti pendukung Seperti KTP, kartu keluarga, dan sebagainya Untuk menilai apakah kira-kira Itu adalah konsumen beneran Atau orang yang berniat jahat Oke, sekian dulu episode kali ini Dan selamat mencari uang tambahan Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!